Jadinya khusus saya berjadakan tentang MOU. MOU yang dalam bahasa Inggris ditulis Memorondum of Understanding. Berarti kesepahaman bersama. Nota saban mufom. Tepulah bahasa Aceh. Beasaban mufom ji. Nota kesepahaman bersama untuk mengakhiri konflik bersenjata. Sifat MOUnya FUN keedame. Tanggal itu kegagalan lainan. Berarti bak fun gram tetap pada prinsipnya merdeka harga mati. Yang tanda tangan orangnya di bawah daripada perjanjiannya, kesepahamannya pekerjaan makna daripada kesepahaman. Sebuah perjanjian atau sebuah kesepahaman. Yang namanya kesepahaman yang ujungnya lagi istilah tanya ingkat kontrak dengan perusahaan. Apabila salah satu pihak tidak cocok lagi dengan perusahaan. Dengan sukarela kita tegit. Tetapi apabila tanda laporan tidak bisa ditanggapi. Orangnya yang berlainan berkahir. Putra yang melakukan didakan yang tersalah orangnya yang dia diperpunan yang merasa bahwa Sanji orangnya Indonesia bersalah. Putra yang menemukan. Kami nanti yang menemukan. Jadi izin untuk menjelaskan. Banyak perjalanan yang tidak terhormat. Dia berhantuk esensi bahasa saja. Dia berjadikan salah pemahaman. yang dalam bahasa Inggeris ditulis Memorondum of Understanding. Berarti kesepahaman bersama. Nota saban mufhum. Tepulah yang dalam bahasa cik. Per saban mufhum nota kesepahaman bersama untuk mengakhiri konflik bersenjata. End point. Nota kesepahaman untuk mengakhiri konflik bersenjata. Piyuh muprang. Titik. Yang bahasa. Piyuh muprang. Maka skema menjelajih dengan konsep safe government win-win solution. Safe government bermakna jenang pemerintahan sendiri tetap dalam bahasa Indonesia. Maka lahirlah putih-putih MOU. Lagi tertulis dalam buku hijau. Sifat MOU-nya fun keedam tanggal kekalan lainan. Berarti bak fun gam tetap pada prinsipnya merdeka harga mati. Pada prinsip kedua juga gam bersikap pada prinsipnya merdeka harga mati. Kemudian itu bisu daripada artis hari apabila jurur-jurur runding gam dan mengelam ruangannya menteng geba ide merdeka maka dipastikan perundingannya hana lanjut. Tui jurur-jurur runding gam tubiat cok barang tubiat barang kane awam. Jadi lobi lobi dilikul lobi dilikul antara Yusuf kala dan menteri di ekonomi sopian jali maka ajaklah sopian jali dengan Yusuf kala bertemu jurur-runding maka henan gepaparkan lah yang tiket kita bangsa ajak daripada perdamaian dalam kerangka otonomi khusus maka ini tiket ini adalah tidak tertulis dan ini bukan oleh konteks etiket etiket tidak ajak tidak tertulis maka terima damai dalam kerangka otonomi khusus dengan etiket etiket disampaikan secara alisan bukan dengan tulisan maka lahilah perdamaian MOU Helsinki maka ini di garis bawahi yang buat MOU Helsinki yang jelas yang dibi adalah pemerintahan sendiri maka secepat selambah lambat jih telih wong pemerintahan rau di sebuah lembaga maka berjuanglah secara politik dalam wadah yang dibi buktikan apabila yang wajib nak nak hukum nak adat buktikan melalui lembaga yang dibi yang menang maka maka boleh terus wajib seh ufum diterjemahkan yang pertama diterjemahkan dalam inggris inggris dalam amerika amerika inggris boleh diterjemahkan dalam amerika inggris ini diterjemahkan dengan hasil maka layak lagi negara bagian di amerika dan bagian luar di amerika sesuai yang dijalankan hanya nambuh kewenangan yang dilakukan di pusat maka bertanya maka bertanya maka diterjemahkan dari inggris ke indonesia di terjemahkan dari inggris ke indonesia di konversi menjadi aturan di indonesia undang-undang pemerintahan Aceh dalam undang-undang pemerintahan Aceh Aceh di dalam bingkai negara kesatuan indonesia lagi di Republik indonesia serikat di dalam bingkai di negara kesatuan republik indonesia bingkainya di dalam bingkai Aceh mandu otonom hak matu punoh ibi gajah secara otonom di di konversi menjadi aturan dilaksanakan aturan di undang-undang di pemerintah di Parlemen watah dijalankan aturan di Parlemen yang jalankan birokrat bahkan negaranya yang jalankan birokrasi ketika dijalankan di birokrat maka birokrat dalam sistem dalam sistem Aceh dalam sistem pemerintahan Aceh maka ketika birokrat hanya dijelaksanakan segala perintah yang dibubankan di Parlemen Aceh melalui sistem pemerintahan Aceh awaknya konsultasi kepada menteri ketika konsultasi kepada menteri menteri berkewenangan intervensi pemerintah Aceh ketika orang tanya hancur dijalankan aturan yang dengan maka awak dia dijalankan sistem dijalankan dia awak entah apa bangun danya bangun danya karena pemerintah dijalankan melalui birokrasi jadi siap belum birokrat tidak mumpuni terjadi Maka gelombangnya sampai teruk 18 tahun karena yang menjalankan aturan adalah birokrat, birokrasi Indonesia. Bukan karena birokratnya ketika hanya dilaksanakan undang-undang yang kali dijuang di parlimen saja, konsultasinya ke gubernur, konsultasinya ke pemerintah saja, konsultasinya ke menteri. Yang terjadi persoalan secara real, fakta di lapangan, maka kesalahannya kan kesalahan individu tetapi kesalahan kolektif, salah tanya mendum. Maka untuk apa-apa betulnya dibagi banjara, maka skema-skema baru secara politik. Cuma karena kesiapan daripada rakyat, skema-skema politik yang dibangunnya, yang dipohli fitnah-fitnahnya, cenderung melemahkan kita nyogero. Yang yang inti. Terima kasih telah menonton!